Hai hai pecinta sepak pula tanah air, kali ini tim NAS PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian Di antaranya Raksasa Eredivisie banggakan tim NAS Indonesia Spekulasi kepindahan Justin Hartnor ke klub elis Eropa STY panggil 28 pemain, nama Sadil Ramdhani jadi sorotan Selesai dinaturalisasi, Martin Paez menggilai di MLS Jadi, simak terus berita tim NAS PES selengkapnya Dalam baga adoran hak U21 yang diperkuat, Ravaltric harus puas bermain imbang 2-2 dengan dortre U21 yang diperkuat oleh James Revan Ravaltric sukses menyebangkan 1 gol Setelah laga selesai, Stine pun menyepatkan diri untuk berfoto bersama penyerang tim NAS Indonesia itu Serta pemain keturunan James Revan Revan bisa menjadi penyerang masa depan tim NAS Indonesia setelah menunjukkan performa apik bersama dortre U21 Sebab ia telah membuat 6 gol dari 13 laga pada musim ini Tidak ada nama Sadil Ramdhani dalam daftar 28 pemain tim NAS Indonesia untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam Apakah ini terkait dengan situasi di Piala Asia 2023 lalu? Sintayong memanggil para pemain yang kini bermain di luar negeri termasuk Pratama Arhan dan Asnawi Mangualam Hanya saja tidak ada nama Sadil Ramdhani dalam squad tersebut Ada spekulasi bahwa tidak dipanggilnya Sadil Ramdhani terkait dengan situasi di Piala Asia 2023 lalu Seperti diketahui Sintayong mencerat nama Sadil Ramdhani dari squad akhir squad Garuda celang Piala Asia 2023 Namun tidak dipanggilnya Sadil Ramdhani mungkin bukan karena situasi tersebut Winger 25 tahun itu mengalami cedera pada sesi pramusim Dan cedera itu membawa Sadil Ramdhani absen pada laga Sabah melawan Mark Arthur FC di Piala AFC Sebuahnya kelima pemain timnas Indonesia diprediksi dicorat Sintayong untuk melawan Vietnam Dari 28 pemain yang dipanggil hanya 23 pemain yang dapat didaftarkan Lantas siapa saja 5 pemain yang diprediksi tidak didaftarkan Sintayong untuk laga pertama kontra Vietnam Tom Haya mengalami kesulitan yang sama seperti Ragnar Orat Mangun Meski dijadwalkan sumpah WNI pada 12 Maret mendatang Namun masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi Asami Mangku Alam kabarnya harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning Hal itu karena di dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Pemain milik Port FC ini mengantongi dua kartu kuning Kemudian Wahyu Prasetyo Wahyu mendapat pesaing tambahan di lini belakang timnas Indonesia yakni J.I.Z Sebelum J.I.Z tiba saja Wahyu Prasetyo sudah jadi cadangan mati timnas Indonesia di Biala Asia 2023 Terakhir Edo Febriyangsa Edo Febriyangsa baik mentah sebagai fullback ataupun winger Edo Febriyangsa memiliki banyak pas saing di timnas Indonesia Terlebih Edo juga tengah kesulitan merebut status reguler di Persi Bandung Pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali Menanggapi soal daftar pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia Sintayong Untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam Menurutnya nama-nama yang dipanggil pada ajang ini Membuktikan bahwa Liga 1 belum mampu banyak berkontribusi terhadap timnas Indonesia Akmal menyebut Liga 1 belum menjadi kawah chandra di muka bagi Sintayong Untuk memilih pemain-pemain yang dibawa ke timnas Ia lebih percaya kepada pemain-pemain abroad Bahkan berupaya mendatangkan pemain naturalisasi Ia juga menganggap ini harus menjadi pekerjaan rumah buat PT Liga Indonesia Baru Bahwa selama ini Liga 1 hanya menjadi tontonan Tapi tidak banyak memberikan kontribusi untuk pemain-pemain tim nasional Tom Haye dan Nathan Joao Segera menjalani debut bersama timnas Indonesia Dua pemain tersebut masuk dalam 28 nama yang dipanggil oleh Sintayong Untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Bahkan Sint sempat bertemu Haye dan Nathan saat berada di Belanda Menariknya SJ Heronfan yang merupakan klub Haye dan Nathan Bermain cukup antusias untuk pemanggilan itu Bagi Haye dia sempat bermain untuk timnas kelompok umur Belanda Dan ini sekaligus adalah permanggilan timnas pertama untuk Nathan Debut internasional menanti Tom Haye dan Nathan Joao di Indonesia Tom Haye dan Nathan Joao bisa mengepaktas mereka Karena perjalanan yang menyenangkan sudah di depan mata Tulis-rilis di laman SJ Heronfan Meski belum tuntas dua pemain ini berpeluang debut pada bulan Maret ini Debut mereka semakin spesial karena akan menghadapi Vietnam yang memiliki rivalitas panas dengan squad Garuda Seperti diketahui Sananta dan Riyandi masuk dalam squad timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam Manajer Persisolo Kairul Basalamah memastikan pihaknya bakal melepas kedua pemain itu Namun manajemen Persisolo akan meminta keringanan agar Riyandi dan Sananta masih bisa membela Persisolo pada dua laga di Liga 1 Kairul menambahkan selain Sananta dan Riyandi Dua pemain muda Persisolo yakni Arhan Kaka dan Muhammad Faza juga dipanggil untuk memperkuat tim Nas U20 Pada 14 Maret mendatang, Laskar Sama Nyawa akan bertandang ke kandang PSEA Semarang Kemudian bertandang ke kandang Persisa Jakarta pada 5 April mendatang Justin Hapner ternyata tidak masuk tim utama Wolverhampton Wanderers atau Wolver Kini rumornya ada klub Italia yang akan menjadi pelabuhan baru baik tim Nas Indonesia itu Sebelumnya Justin Hapner mengabarkan akan ada berita besar terkait dirinya Bahkan ia memosting foto koper besar yang menandakan dirinya bakal hengkang Menariknya baik keturunan Indonesia Belanda ini memberikan kode soal tim baru yang mungkin jadi pelabuhannya Ia menyebut tim tersebut memiliki jersey warna pink Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi warga net Banyak yang mengira Hapner bakal pindah ke klub Italia Palermo yang memang punya jersey warna pink Selain itu ada juga inter-Miami di MLS Kepi yang dibela Lionel Messi tersebut juga menggunakan jersey pink Meski begitu belum ada kabar resmi kemana Justin Hapner bakal berlabuh Jika memang benar di Palermo, ia akan menjadi rival koleganya di tim Nas Indonesia J.I.S.S. yang memperkuat Venezia Calon keeper tim Nas Indonesia Martin Paez kembali tampil penuh Mengawak-awak asli dalam saat menderita kekalahan tipis 1-2 dari New York Red Bulls Pada pekan ketiga Major League Soccer Pada kekalahan itu, Martin menampilkan catatan api dengan melakukan 7 penyelamatan gemilang Dengan 4 diantaranya dilakukan di kotak penalti Selain itu, keeper yang akan dijadwalkan sumpah menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat ini Bersama Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun Juga mencatatkan 54 sentuhan Melakukan 42 umpan dengan akurasi 86% Dan juga melakukan 2 clear range Hasil ini membawa Dallas berada di positif ke-7 kelas main sementara wilayah barat Dengan 3 poin dari 3 laga Terima kasih telah menonton!